Intro Ya kita diminta pengertian aja orang Arab kenapa cantik ganteng ya karena disana jarang air Maka dibikin cantik ganteng biar kalau gak mandi tetep cantik tetep ganteng Ada yang ribut jangan gedek-gedek sokapat itu kalau dikir diem Lebih sokapat murid Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah Muridnya ulama diajak diem begini ya tidur Sudah pernah punya pacar apa belum? Kalau sudah pernah punya pacar pasti akan ribut Kalau ribut punya istri sudah pernah punya pacar gak usah marah Ternyata aku bekas pacar, kamu bekas pacar orang mas Ya aku memang bekas pacar orang Karena sepertinya kamu juga bekas pacar orang Karena kita sama-sama dicintai oleh orang lain Kau dicintai oleh mantan pacarmu, aku juga dicintai mantan pacarku Ibarat medan perang kita pernah saling berebut Dan kita adalah guru setra itu Tapi perang itu berhenti deh jangan kau ungkit lagi Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya Jadi ada masa lalu itu indah untuk menghadapi masa ada Masa kalau kita ngerti masa lalu Begitu tahu pacar kita Istri-istri kita gitu Tiba-tiba W.A. 6 sama mantan pacarnya Laki-laki gak usah marah Dek maaf Apa mas? Ternyata aku tahu kamu masih SMS-an sama mantanmu ya? Enggak mas Iya gak apa-apa Kalau bila perlu SMS lah seluruh mantan-mantanmu Hadirkan seluruh mantanmu dalam hatimu Gak ada masalah bagiku Jangan kau hapus Tumbuhkan kembali rasa cintamu pada mantanmu Enggak ada masalah Jangan kau hapus nama-nama itu Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya Anak-anakku sekalian Mahasiswa IIN pari-pari Hadirinlah hadirat yang berbahagia Pesan Kebangsaan itu Adalah pesan Yang khusus Diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Dalam Al-Quran disebut Waj'alna kim su'a'u bawah kubaila li ta'arufu Ini pesan kepada Nabi Muhammad Saya lihat di Taurat gak ada Saya cari di Injil juga gak ada Di Zabur gak ada Tapi pesan itu ada di dalam Al-Quran Itu ada di dalam Al-Quran Bahwa kalian aku bikin berbangsa-bangsa Dan bersuku Suku Kenapa Pesan itu diberikan kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad jadi Nabi Ketika manusia sudah berbangsa-bangsa dan bersuku Suku Nabi Adam itu jadi Nabi Itu ketika manusia baru satu keluarga Problematikanya ya problematika keluarga Urusan perkawinan Urusan perkawinan Habil-kobil itu urusan cinta Nabi Idris jadi Nabi Umatnya baru satu kampung Nabi Nur baru satu kaum Nabi Ibrahim baru satu negara Namrud Nabi Musa baru satu negara Mesir Dan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Mainnya juga belum jauh Nabi Adam mainnya ya baru sekitar pusatnya sana Nabi Musa umatnya paling jauh Baru sampai Filistin dan Mesir Nabi Ibrahim umatnya baru sampai Mesir dan Filistin Belum ada umat Nabi Musa sampai pole-wale mandar Atau sampai pare-pare Belum-belum sampai Nah Nabi Muhammad ketika jadi Nabi Ini manusia sudah menyentuh hampir seluruh belahan dunia Dan pesannya Aku tidak mengutus engkau Muhammad Kecuali jadi rahmat seru sekalian Alam Karena waktu jadi Nabi Muhammad sudah penuh dunia Dan manusia sudah Menemukan bentuk yang berbeda-beda Zaman Nabi Adam itu manusia bentuknya baru satu Baru gede besar 60 dirok 60 dirok berarti sekitar lima puluhan meter Ya tinggi Nabi Adam itu auditorium ini kala tinggi Paling selututnya ini Makanya kadalnya segede dinosaurus Itu kan kadal di zaman Nabi Haddam Nabi Nuh Nabi Nuh Yang pindah berubah jadi tembom-tembom sipit-sipit Yang pindah Afrika Jadi hitam kosong Yang pindah Indonesia sudah berubah jadi kecil-kecil Nah itu bahasa Al-Quran sederhana Agar kalian saling pengertian Agar kalian saling pengertian Kalau bahasa Indonesia Biasanya agar kalian saling kenal Mengenal itu sesungguhnya Bahasa Indonesia kalah tua dengan bahasa Arab Mengenal itu bahaya juga Saya kenal tikus Tapi pengen mukul kepalanya aja Maka Lita Al-Rufu lebih pada menggunakan bahasa saling pengertian Karena bahasa Indonesia ini kan kalah tua Dengan bahasa Al-Quran Nah pesan itu ada Nah agar pesan itu sampai Dan manusia itu tidak lupa Kau muslimin Maka kau muslimin ini selalu diajarkan Untuk ditarik ke belakang Menjenguk monumen-monumen sejarah besar Manusia Rukun Islam yang pertama misalnya sholat Sholat itu gak boleh menghadap kemanapun Semua harus menghadap ke kiblat Kiblat itu ka'bah Ka'bah itu sesungguhnya apa Itu monumen awal manusia di muka bumi Makanya ka'bah itu disebut Inna awalabaiti budi alinna silaladibibak katam mubarakah Jadi itu kan tanda Nabi turun Manusia turun pertama itu disitu Ditandai Nabi Adam turun itu tandanya itu Makanya kalau ada yang berdebat turun di India Itu karena di Bukan di India Di Sri Lanka sebenarnya Saya pernah ke Sri Lanka Itu ada tapak kaki besar sekali Ukurannya hampir Hampir 3 meter Besar Nah kaum muslimin disana meyakini Itu bekas tapak kaki Nabi Adam Tapi orang Hindu meyakini Itu bekas tapak kaki Siwa Yang Buddha Yang Buddha meyakini itu bekas tapak kaki Budha Nah yang Nasrani meyakini itu bekas kaki Santo Disitu ada jembatan laut Orang Islam meyakini itu jembatannya Nabi Adam Tapi orang Hindu itu meyakini jembatannya Rama Tapi Al-Quran tegas Inna awwala bayti budi alinna Sila ladi bibak kata mubah Mubarokah Artinya hanya untuk Sekedar selalu mengingatkan Bahwa manusia harus ngaduk kesana Untuk mengingatkan bahwa manusia ini Sesungguhnya alien Alien yang sesungguhnya Kita ini bahwa cepat atau lambat Kita akan kembali ke langit Ke langit Inna lillahi wa inna ilahi Kita ini alien Itu diingat itu aja Bahwa manusia itu penduduk langit Turun kesini besok naik lagi Jadi makanya jangan Diselesaikan di dunia Dunia ini bekal menuju akhir Akhirat Nah itu diingatkan yang terakhir Kayak kita ini selalu lihat Kaabah Yang kedua kaum muslim ini Nabi terakhir Nabi Muhammad Nabi terakhir Itu disuruh haji Haji itu puncaknya Nengok Jabal Rok Jabal Rokmah Jabal Rokmah itu kan titik pertemuan Nabi Adam dan Sitiqa Hawa Sebelum manusia berbangsa-bangsa Bersuku-suku manusia itu dari situ Kakek moyangnya Satu Nah makanya kaum muslim ini Selalu diingatkan Tengok tuh Tugu Jabal Rokmah itu Untuk mengingat bahwa Seluruh manusia sesungguhnya bersudara Bersudara Itulah titik awal Semua bersudara Dan Allah cuma mengatakan Agar kalian saling pengerti Pengertian Makanya kita hanya cuma diminta pengertian aja Kalau ketemu bangsa berbeda Oh itu juga sodara Nenek moyangnya sama Cuma warnanya aja yang beda Kalau di Arab masih cantik dan ganteng Ya kita diminta pengertian aja Orang Arab kenapa cantik ganteng Ya karena disana jarang air Maka dibikin cantik ganteng Biar kalau gak mandi Tetep cantik tetep ganteng Ya bangun pengertian Pengertian sederhana Karena gak ada satupun teks Yang mampu menjelaskan Kenapa manusia setelah itu berbeda Beda gak ada Saya cari tekur antek hadis Kenapa yang di Arab cantik Yang kita jadi pesek-pesek Gak ada Cuma dijelaskan Lakot kolak nal insa Nafi aksani Takwim itu aja Bahwa kita bentuk terbaik Tapi bentuk terbaik kita Sudah berbeda-beda Bentuk terbaik Arab begitu Bentuk terbaik Eropa begitu Bentuk terbaik Cina ya begitu Nah kita cuma diminta pengertian Gitu aja Maka kita yang bikin pengertian-pengertian Sederhana aja Gak usah muluk-muluk Kenapa cantik ganteng Oh karena gak ada air Nah disini kenapa jelek Ya gak apa-apa Karena air banyak Jadi walaupun mandi Ya tetep aja jelek Sederhana gitu Karena gak ada Saya cari tekstnya Cuma pengertian gitu aja Orang Eropa Kenapa tinggi besar Ya karena disana Ada musim dingin Kalau musim dingin Itu ngerinya Luar biasa Makanya dibikin besar Kalau dibikin kecil-kecil Gini kedinginan Mati Kedinginan mati Ini sederhana Cuma cuma Lita Arofu Dan tidak ada satu pun konsep Yang dihadirkan oleh Allah Untuk Lita Arofu Itu konsepnya apa Ya itu sudah pengertian Itu aja Orang Eropa Kalau musim dingin Tidak punya matahari Pigment kulitnya berubah Tanpa ultraviolet Maka berubah Bintik-bintik Kayak kulit tokek Maka mereka berinvestasi Untuk selalu datang Ke negeri tropis Maka kalau sana musim dingin Dia lari ke sini Berjemur di pantai-pantai Indo Indonesia Kita maknanya itu Berjemur Bukan pornografi Kita aja yang kadang Ngeres liatnya Ya itu Budaya Jadi kita Pengertian aja Oh ya itu berjemur Itu aja Sudah Siapapun diantara Anak-anak IIN Besok ada yang jadi pejabat Gak usah bikin Perda syariat Turis masuk ke Indonesia Harus pakai jil Jilbab Gak usah dibikin Peraturan itu Karena mereka ke sini Berjemur Orang Eropa Kalau musim dingin Gak punya daun Seluruh daunnya rontok Di musim kukur Yang gak rontok Di musim kukur itu Cuman cemara Makanya bulan Desember Kalau hari raya Natal Yang dihias Itu daun cemara Cemara Bukan saking hebatnya Daun cemara Ya daun itu aja Yang gak rontok Waktu musim kukur Sederhana aja Jadi kayaknya itu Coba kalau Natal itu Asli pare-pare Bisa daun jambu Bisa daun maka Makanya Anak-anak IIN Gak usah emosi Takmir masjid Gak usah marah Jangan kau tanam Masjid kami Di depannya Pohon cemara Itu pohon Kristen Semenjak kapan Pohon punya agama Jadi Allah cuman Ditaruh Pengertian lah Orang Afrika Kenapa hitam Gosong Ya karena ada singa Kalau dibikin putih Dikejar singa Kelihatan Ya kalau hitam gitu Tengkurup dikira kayu Ebony Cina kenapa Tempem sipit Ya karena disana Kalau musim dingin Saljunya turun Mataharinya keluar Silau Saya sudah berdiskusi Dengan siapapun Ahli genetika Gak ada yang bisa menjelaskan Kenapa kemudian berbeda Maka Allah cuman minta Ya ta'ala Pengertian Kita kenapa kecil-kecil Ya sederhana aja Karena Allah menempatkan kita Di buminya Yang paling indah Belahannya namanya Indo Indonesia Ya itu makanya Kita jadinya begini Nah makanya kita cuman Diminta pengertian Itu aja Makanya kaum muslimin Tidak pernah membedakan orang Karena sudah diajarkan Lita Lita Arofu Orang Eropa Gak diajarkan itu Orang Eropa diajarkan Bahwa ras terbaik Itu ras Arya Itu aja Di luar ras Arya Itu bukan manusia Karena turunan Monyet Itu aja Namanya Pita Kantropus Makanya Belanda Ketika datang ke Indonesia Melihat kita kecil-kecil Dianggap keturunan Monyet Maka Western Terling menembaki orang sini Ya suka-suka aja Karena ras kita adalah Bukan ras kelas satu Tapi ras keturunan Kita kan tro Ras terbaik Ras Arya Christopher Columbus Ketika mampu menembus Tanjung Harapan Melihat orang Afrika Merasa bukan Manusia Karena item-item Gosong-gosong Oh ini Yang diceritakan oleh Kitab Suci Bahwa orang jahat Itu disiksa Di neraka Dibakar Tidak boleh mati Karena tidak mati Maka akhirnya Cuman gosong Maka Christopher Columbus Menembaki orang Afrika Dengan alasan apa? Membantu pekerjaan Tuhan Yang belum selesai Hasilnya apa? Seluruh perbudakan Dari Afrika Makanya orang Afrika Itu jolek-jolek Aneh-aneh Perempuan itu Kalau cantik Ada yang gak punya bibir Ada yang dipotong Telinganya Itu sesungguhnya Untuk menghindari Perbudakan Makanya konsep Kecantikan di Afrika Itu aneh Perempuan ada yang Dipotong telinganya Itulah cantik Bibirnya dipotong Yang bawah Itulah cantik Karena apa? Untuk menghindari Perbudakan Makanya menghasilkan Cerita perbudakan Yang sangat mengerikan Namanya Amistad Manusia lambung kapal Manusia di kapal Kanun jadi Buddha Di Eropa Dan di Amerika Tapi orang-orang Amistad Meninggalkan Satu genre musik Yang cukup indah Namanya acapella Musik acapella Diadaptasi oleh orang Eropa Menjadi musik jazz Yang akhirnya Dimodifikasi oleh orang Eropa Menjadi musik plus Dijadikan musik pemberontakan Namanya musik rock Begitu masuk Sulawesi Berubah jadi rock dude Indonesia sama Nah itu kan prinsip dasar Sudah diajarkan Kemudian kaum muslimin Disuruh ibadah haji Untuk apa Karena kaum muslimin Ini umat terakhir Umat terakhir Nah umat terakhir itu Pasti akan ribut Dengan saudaranya Nah jejak para nabi itu Pernah hilang Bahkan kaabah itu Pernah hilang Nah yang ditugaskan oleh Allah mencari jejak para nabi ini Adalah nabi Ibrahim Maka nabi Ibrahim Bawa anaknya kecil Sama Siti Hajar Cari jejak itu Dan ketemu Oh ternyata ini tuh Jejak nabi Adam Sudah runtuh semua Dibangun ulang Sama nabi Ibrahim Ibrahim Dengan berdoa Doa itu Kemudian nabi Ibrahim Menata ulang Makanya nabi Ibrahim Terkenal seluruh dunia Dan dikenal dengan nama Yang berbeda-beda Hampir semua umat beragama Kenal Ibrahim Kaum muslimin Mengenal Ibrahim Yahudi Nasrani Mengenal Abraham Orang Hindu Mengenal Brahma Apakah ada kesamaan Saya gak ngerti Memang butuh penelitian Yang cukup serius Dari orang-orang IIN Laya siapa yang meliti Lah kenapa Lah kalau Ibrahim Dikenal dengan istri Namanya Syaroh Kalau Abraham Dikenal dengan istri Namanya Sarah Lah kalau Brahma Dikenal dengan istri Bernama Sarah Swati Saroh Sarah Sarah Swati Lah kira-kira Mosok Beto itu kan sama aja Bahasa Sansa Kertakan Sarah Swati Makanya ketika Islam Datang ke negara Hindu Terutama ke Indonesia Apalagi ke Sulawesi Bingung para wali dulu Karena khawatir Umatnya keliru Karena Islam dan Hindu Itu simbolnya Sama-sama-sama batu Yang satu batu Kaabah Satu batu Candi Kalau perjalanan suci Sama-sama mengitari Candi Mengitari Candi Kainnya selempang Warnanya kuning Kalau mengitari Kaabah Kainnya selempang Warnanya putih Orang Hindu Mengenal Linggayoni Kaum Muslimin Mengenal Jabal Rok Rok matu Bubatu Orang Hindu Mengenal perjalanan suci Setelah itu Memotong binatang Namanya Gadri Orang Islam Mengenal Memotong kambing Namanya Kurban Setelah perjalanan suci Yang Hindu Buddha Digundul Yang Muslim Ditahal Tahalul Sama-sama mengenal Air suci Yang satu mengenal Zamzam Yang satu mengenal Gangga Ya mu Ya mu Nah Kalau sujud sama-sama Batuknya hitam Yang satu dua Yang Hindu Buddha Dua belas Disini Loh makanya Orang-orang Para wali awal Kalau pergi kaji Bahaya Maka dilarang pergi Kaji Kau Muslimin awal Tidak boleh pergi kaji Yang di Sulawesi Cukup naik Ke Gunung Bawakara Bawakara Karena di Gunung Bawakara Ada masjid Dan untuk mengganti Ibadah haji Bisa sholat jumat Di masjid Bawakara 41 kali Sholat jumat Tidak turun Karena di Gunung Bawakara Ada penyebar Islam Namanya Datuk Libandang Murid Sunan Ampel Di Surabaya Surabaya Yang di Jawa Yang sholat jumat Kajinya Ke Gunung Merapi 41 kali sholat jumat Di masjid Merapi Karena disitu Ada Sejumatil Kubro Yang kemudian Pindah ke Wajo Bernama Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir Atau Sejumatil Kubro Yang kabarnya Masjidnya Mau dibongkar Sama pemerintah Kalau menurut saya Tolong disarankan Masjidnya Jangan dibongkar Yang ada Diperbaiki Nanti dibangun Di sebelahnya Masjid yang lebih Bagus Karena itu adalah Tanda-tanda Peninggalan Agar orang Tahu masalah Masalah Lalu Itu maka Nabi Ibrahim Dikenal Nah kaum muslimi Tidak boleh melupakan Sejarah Nabi Ibrahim Ibrahim Maka jejak Nabi Ibrahim Diabadikan Namanya Makom Ibrahim Jejak Nabi Ismail Diabadikan Namanya Kicil Ismail Ismail Bekas larinya Siti Hajar Namanya Sofamar Marwah Dan kaum muslimi Tidak boleh melupakan Itu Karena kita Umat terakhir Nah dari Nabi Ibrahim Melahirkan Anak dua Yang satu Isha' Yang satu Ismail Ismail Dari Isha' Melahirkan Peradaban besar Karena Isha' Melahirkan Yaakob Atau Israel Punya anak 12 Namanya Bani Israel Israel Dari Bani Israel Lahir Nabi Musa Melahirkan Peradaban Yahudi Dari Bani Israel Melahirkan Isha' Melahirkan Peradaban Nasroh Nasroh Dari keturunan Ibrahim Namanya Ismail Melahirkan Rasulullah Muhammad Melahirkan Peradaban Islam Yang satu Tempatnya Di Baitul Maqdis Yang satu Tempatnya Di Masjidil Haram Biar Antara saudara Itu Tidak ribut Maka kaum muslimin Nabinya Diangkat ke langit Nabi Muhammad Namanya Isroh Diselesaikan Minal Masjidil Haram Minal Masjidil Aqso Yang satu Basiknya Masjidil Haram Yang satu Basiknya Masjidil Aqso Kalau sudah begitu Kalau bisa diajak Ajak lah Kalau tidak bisa diajak Ya sudah Saling mendoakan Mendoakan Makanya Di dalam sholat Ada Kama sholai Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Kama Barok Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Ya sudah doakan Turunan Ibrahim Lu'islam itu Sudah resolusi Konfliknya Sudah sangat Maju Dan sekarang Benar-benar Ketemu Jadi Lita Arofu Itu hari ini Terjadi Di zaman Milenial ini Tanpa harus Pergi ke Jepang Orang Islam Ketemu dengan Orang Jepang Hari ini Jepang gak datang Tapi Meknya dikirim Di sini Sama yang gak Ketemu orang Korea Tapi Samsung Dipakai Setiap Hari Kau muslimin Pergi kaji Gak bisa meninggalkan Orang Yahudi Karena yang bisa bikin pesawat Orang Yahudi Pak Habibie Belum jadi Pesawatnya Ibu-ibu Kalau mau cantik Mesti harus berhubungan Dengan orang Nasrani Yang di Perancis Karena apa Yang bisa bikin Bedak cantik Dan parfum Harum Orang Perancis Orang Perancis Kau muslimin Kalau pergi Haji Gak bisa lepas Dari sistem Perbankan Karena harus Bayar Di Bank Dan seluruh Bank di dunia Terhubung dengan Bank Devisan New York Sementara Bank Devisan New York Punyanya Rothschild Rockefeller Pengusaha Yahudi Terkaya di dunia Yang mengartur Wall Street Loh ini Umat Nabi Muhammad Dari ini Udah ketemu semua Maka harus jelas Ini umat Kedepan ini Ketika berbicara Keumatan Umat Nabi Muhammad Sudah gak bisa Dipisahkan Berhenti Gak bisa Orang minum Air kelapa Saja Goloknya Terbuat dari Pair mobil Dari Jepang Dan ada Ini Pak polisi Kelihatan Kalau polisi Karena di bordir Ada Pak Rifai Ada Pak Priabuti Yang buat Mesin bordir Siapa Orang Cina Merknya Butterflame Ini Dunia Baru Kerudung Ibu-ibu Itu Kainnya Kain Paris Kain Paris Itu Satu lembar Paling 15 ribu Itu Produksi Cina Nah Bisa Ini Pengajian Ini Karena Diprint Tulisannya Ini Printernya Buatan Eropa Ini Umat Nabi Muhammad Maka Kemudian Kalau Umat Nabi Muhammad Hari ini Akhir-akhir ini Harus Benar-benar Cerdas Harus Benar-benar Kedepan Dan Harus Ikut Dalam Percaturan Dunia Jangan Selalu Mundur Karena Kaum Muslim Ini Yang Paling Suka Dimundurkan Gak Boleh Ikut Dalam Percaturan Dunia Baru Dunia Baru Itu Sistemnya Sistem Obligasi Sistem Perbankan Kalau Mau Maju Kedepan Harus Bertarung Dalam Sistem Finansial Dunia Dunia Jangan Ketika Gagal Disitu Mundur Bank Haram Kacau Ulama 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 Mana Bang Haram Kalau Bang Itu Haram Seluruh Yang Haji Haram Semua Karena Uang Haji Harus Pakai Bang Gak Bisa Lagi Terus 45 Juta Dikasih Pilot Orang Baca Quran Haram Semua Karena Seluruh Percetakan Al Quran Itu Utang Bang Dulu Sebelum Dibeli Departemen Agama Pembangunan Ini Lewat Bang Gaji Dosen Lewat Bang Kalau Mengatakan Bang Itu Haram Bahaya Orang Dosa Semua Makanya Saya Selalu Mengatakan Kalau Anda Tidak Suka Bang Karena Bunga Bang Anggaplah Perempuan Cerewet Kalau Perempuan Itu Cerewet Mulutnya Gak Usah Dipakai Tapi Pipinya Kan Masih Bisa Gak Gak Bisa Loh Ini Makanya Ulama Ulama Gak Mudah Gak Dengan Mudahnya Dikit Dikit Haram Karena Umat Nabi Akhir Zaman Gak Bisa Begitu Rokok Haram Gak Mudah Bagaimana Rokok Bisa Haram Hukum Dasarnya Gak Ada Karena Ad-Dukhan Itu Gak Ada Hukum Hukum Ya Nah Kalau Karena Itu Menjadikan Orang Sakit Kalau Jadikan Orang Sakit Melinjau Bisa Jadi Haram Karena Membuat Asam U Oran Kambing Bisa Jadi Haram Karena Membuat Darah Ting Ting Anggep Aja Itu Halal Tapi Tidak Makruf Tidak Toyib Itu Aja Rokok Itu Halal Tapi Tidak Toyib Bagi Yang Sudah Mengi Tapi Bagi Yang Ngantuan Majib Gitu Karena Beresiko Kalau Diharamkan Sangat Beresiko Secara Syar'i Karena Haram Itu Hukum Syar'i Kalau Rokok Dibikin Hukum Haram Secara Syar'i Ada Yang Berbahaya Karena 175 Triliun Cukai Rokok Masuk APB APBN Kalau Rokoknya Diharamkan Cukainya Haram Masuk APBN APBN Haram Untuk Bangun Jalan Jalannya Haram Maka Orang Yang Mengharamkan Rokok Dosa Lewat Jalannya Pemerintah Loh Ini Pek Maka Kiai Kenapa Kamu Kau Nggak Ngerokok Karena Saya Kalau Ngerokok Pusing Kiai Makro Kenapa Kamu Ngerokok Kalau Nggak Ngerokok Malah Pusing Kiai Wajib Dan Anda Jangan Menudur Saya Memilah Rokok Karena Saya Perok Saya Bukan Perok Itu Bedanya Kiai Ngo Ngerokok Saya Ngerokok Saya Ngerokok 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 Jadi Bukannya Tapi Ini Hukum Kurus Dudukan Hancurkan Yahudi Ya Bagi Orang Palestine Bisa Hancurkan Yahudi Karena Kalau Pergi Kaji Bisa Pakai Untah Orang Sini Kalau Pergi Kaji Naik Bersawad Yahudi Mati Semua Renang Orang Orang Siapa Siapa Yang Dihendaki Menjadi Baik Oleh Allah Dikasih Ngerti Dalam Urusan Agam Agam Khoiron Di situ Nakiro Khoiron Itu Kalau Nakiro Maknanya Khoiron Kamilan Kebaikan Yang Sempur Yang Sempurna Nah Manusia Itu Tidak Bisa Sempurna Kebaikannya Bersama Sama Ini Pengajian Ini Baik Contoh Ini Baik Ini Acara Dialog Pengaji Kebangsaan Baik Baik Yang Yang Paling Baik Siapa Ini Saya Loh Ini Kebaikan Ya Jelas Yang Paling Baik Saya Yang Datang Dijemput Sampai Sebegitunya Siapa Kalau Bukan Saya Ya Karena Ini Orang Baik Dan Disini Yang Paling Baik Ini Orang Ya Enggak Usah Protes Tapi Karena Kebaikan Itu Nakiro Bersifat Bersama Maka Saya Enggak Boleh Mengatakan Saya Yang Paling Baik Karena Saya Bisa Hadir Disini Dan Nampak Baik Karena Ada Pak Rektor Yang Bikin Acara Tanpa Pak Rektor Bikin Acara Saya Enggak Kelihatan Disini Nah Kalau Sudah Seperti Itu Baik Mana Saya Pak Rektor Baik Tetap Baik Saya Karena Kalau Saya Enggak Dateng Acaranya Pak Rektor Jelek Itu Baru Dua Kebaikan Itu Bisa Kelahi Saya Sama Pak Rektor Baik Saya Baik Saya Enggak Bisa Berhenti Apalagi Kalau Yang Ini Ikut Ikutan Saya Yang Lebih Lebih Baik Kenapa Karena Saya Mau Dateng Ini Disebut Acara Ngaji Kebangsaan Karena Saya Dateng Pesertanya Ini Coba Kalau Saya Dateng Kata Pak Bukan Pengajian Kenapa Cekson Terus Ini Menjadi Tenang Karena Ada Yang Masang Kursi Apakah Sampai Yang Tahu Yang Masang Kursi Terus Makan Makan Itu Kebaikannya Sementara Kalau Seretan Ya Seretan Sendiri Yang Bisa Karena Makanan Itu Banyak Orang Yang Nanem Padinya Siapa Yang Bikin Kutak Siapa Yang Bikin Rice Siapa Yang Bikin Coek Siapa Sementara Cobek Terbuat Dari Tanah Liat Tanah Liat Itu Kalau Waktu Air Kurang Kita Nggak Ngerti Jangan Jangan Dikencing Sama Tukang Saruhan Jadi Saruhan Saruhan Makanya Orang Saruhan Kalau Takbir Enak Allahu Akbar Nyantol Ada Belebetannya Disitu Nah Yang Nggak Punya Sarung Biasanya Begini Allah Takut Melorok Ya Sama Begitu Standarnya Alisun Awal Jamaah Jadi Aman Ambil Solikhat Orang Sini Sesuai Dengan Ini Nggak Nggak Bisa Kalau Sesuai Dengan Rasul Ini Wal Jamaah Beda Kan Gitu Makan Pakai Tiga Jari Ya Bisa Kalau Disana Disini Coto Tiga Jari Ya Makanya Di Zaman Rasul Quran Juga Nggak Ditulis Karena Sohabat Apal Quran Saya Nggak Pernah Bawa Foto Istri Saya Karena Saya Tapi Begitu Rasulullah Meninggal Sohabat Harus Nulis Quran Untuk Siapa Untuk Tabiin Yang Pengen Belajar Islam Nggak Ketemu Rasulullah Ketemunya Sohabat Maka Sohabat Nuliskan Quran Untuk Tabiin Tapi Kurannya Sohabat Itu Pinter Cuma Lungkek Lungkek Kayak Cacing Maka Kemudian Tabiin Tabi Nggak Bisa Baca Maka Oleh Tabiin Dikasi Titik Titik Yang Kasih Titik Namanya Abul Aswad Addu Ali Disebar Lagi Generasinya Titik Tidik Nggak Cukup Maka Di Kharokati Tahun 150 Yang Kasih Kharokat Namanya Syekhalil Bin Ahmad Al-Farohi Di Gurunya Imam Shibawet Disebar Lagi Generasi Berikutnya Nggak Bisa Baca Karena Lidah Bacanya Beda Beda Orang Arab Masih Bisa Tapi Orang Turki Mustakim Mustakin Orang Padang Orang Bali Sirotol Sirotol Ladi Nanam Tanam Orang Bukes Alayhim Alayhim Makanya Santri Tebuireng Dulu Ada Dijombang Sirotol Ladi Nanam Tanam Sirotol Ladi Nanam Tanam Tanam Sirotol Ladi Nanam Tanam 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 Orang Sini Kalau N Jadi N N Abdur Rahman Keluarnya Berdua Mang Khairuddin Keluarnya Kardik Orang Muhammad 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 Bahasa Ladi Ladi Cara-cara Gini Maka Lahirlah Ilmu Atta Juit Fikir Atil Quran Nah Ini Islam Berjalan Mengenal Bang Bangsa Ya Gak usah Heran Ulama Sini Kalau Ngajak Sholat Ya Gak Buru-buru Mestinya Sholat Jam 12 Ulama Sini Biasanya Kalau Ngajak Sholat Setengah Dua Biasa Saja Masih Belum Datang Karena Di Sawah Rabbana Rabbana Terus Kalau Takbir Ya Allahu Akbar Ya Enggak Lah Orang Sini Matanya Ada Kehujanan Ada Ding Ding Bakso Makanya Ulama Sini Kalau Takbir Allah Bismillah Buru-sini Sahbi Ishma Rabb Al-Ala Allah особ Ba Allah Ar-Racion Mar Malik Ya Ben Sab Sab bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu Akbar hebat aja biasa terus habis sholat kenapa? ya kalau sholat kepalanya bocor telinganya denger apa-apa ya ditambah habis sholat gak usah ribut ada yang ribut jangan gedek-gedek sokapat itu kalau dikir diem sokapat murid Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah muridnya ulama diajak diem begini ya tidur lu kenapa? karena ala ulama warosatul ambih ya ulama itu pewaris dan pewaris yang kesekian sudah bukan pewaris pertama kalau pewaris pertama ya sohabat kita ini pewaris kesekian sudah yang dihadapi sudah orang Makassar orang Pare kita ini pewaris saja dan kesekian saya mewarisi dari bapak saya iman diajari bapak saya bapak saya oleh gurunya gurunya namanya Kiyai Khalid Kiyai Khalid diajari gurunya Kiyai Faqe di langitan Kiyai Faqe di langitan diajari Kiyai Abdul Hadi Kiyai Abdul Hadi diajari Kiyai Hashim Kiyai Hashim diajari Kiyai Khalil dan Kiyai Khairan Kiyai Khairan diajari Kiyai Abdul Wahid Kiyai Abdul Wahid diajari Kiyai Abdul Halim Kiyai Abdul Halim muridnya Kiyai Sofian Tuban muridnya Kiyai Jabbar muridnya Kiyai Abdul Rahman Lasem muridnya Kiyai Abdul Halim Benowo muridnya Kiyai Sokrojoyo Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijaga muridnya Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kodi muridnya Syed Jumadil Kupro yang ada di Wajo muridnya Syed Muhammad muridnya Syed Ahmad Jalaluddin muridnya Syed Abdul Malik muridnya Syed Alawi Amil Faqe muridnya Syed Ahmad Sokhid Mirbat muridnya Syed Ali Kholik Osam murid Syed Alwi murid Syed Muhammad murid Syed Alwi murid Syed Ubaidillah murid Syed Ahmad Al Muhajir murid Syed Isha murid Syed Muhammad murid Syed Ali Uraidi murid Syed Ja'far Sotik murid Syed Baqir murid Syed Ali Jainal Abidin murid Syedina Hasan Fusen murid Syedina Ali nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wassalam makanya ya kita biasa aja jangan kayak sekarang langsung merasa muridnya Rasulullah langsung Quran Sunnah ya banyak yang konslet sekarang makanya anak-anakku di perguruan tinggi jangan konslet kamu nulis skripsi aja ditanya ibit obcit masa dalam beragama langsung Quran Sunnah ya konslet kamu itu karena mengingkari ahli sunnah wal jamaah kita warjamahnya ulama haji ya tidak langsung ke Mekah ke alun-alun parepah parepahnya triplek dulu sampai ke loma saja nanti diantar satu bis masuk ke asrama di mana di Makassar yang nantar masuk yang diantar masuk asrama yang nantar belok kebun binatang dengan Rasulullah ya sama kita gak kenal kalau yang Rasulullah dapat salam alaih kayak Rasulullah nah kita yang gak kenal maka kita sholawatan yang orang Jawa saya kanjeng Nabi Muhammad lahir ini Mekah di noni senen tola sundut tahun jajah orang Jawa orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alik esli lima ceceh ya orang banjarmasin ya Rasulullah salamun alik munalik ya rofi asali wak taroci alfatah yace roda alami ya way lalju ya way lalju di walgar romi kota baru gunungnya bam iya yang muda-muda yang apa yang masih muda-muda ini wassalamun ustamirun kulakini ada jadat yang muda yang tua-tua alayalabi 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 ini muridnya ulama yang penggemar habib syekh tapi yang gak ngerti bawa pendera ada pendera seleng ada yang joget-joget makanya yang gak ngerti ribut apa selamatan kok joget itu hulu berlebihan orang cinta menghasilkan mahab orang cinta kok dilihat dari ilmu fakir gak bisa orang solawatan itu kan cinta ya cinta itu joget biasa orang pacar dari jawa cinta yes sama apa itu berlebihan masa antasamson antabadron kalau orang cinta dari dulu berlebihan kalimat mahabba berlebihan dari dulu dek wajahmu seperti purnama ya berlebihan kalimat cintamu serik ya biasa dari dulu kalimat cinta itu kalau dilihat dari fakir musrek dik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku ya musrek inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu wih itu kalimat cinta ya bahaya kalau itu ribut masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu selesai kalimat cinta itu aneh Robi ketika jatuh cinta ya berubah ya Allah kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh berikan sama musuhmu kalau ada nikmat buatku di akhirat aku gak butuh berikan sama kekasihmu ya Allah kalau ibadahku karena pengen surga tutup surga itu dariku kalau ibadahku karena takut neraka buka neraka bakar aku di dalamnya tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah awas jangan kau palingkan wajahmu dariku berani ya itu kalimat mahabah jangan dilihat dari fekeh kalau dilihat ya ngawur kalimat itu saya jalan luntin rungi hei saudara-saudara Allah merugi sekarang aku yang beruntung ribut orang sekampung Allah merugi iya Allah rugi sekarang aku yang beruntung ada yang bawa golok tak bunuh kamu jelaskan kenapa Allah rugi dan kamu yang beruntung aku dan Allah saling jatuh cinta aku mencintai Allah Allah mencintaiku aku dapat Allah dan sebesar itu beruntung aku nah Allah cuma dapat aku kayak gini rugi ya Allah ini kan kalimat mahabah jadi kalimat mahabah orang-orang ngiseng-ngiseng kalau bahasa-bahasa itu ada orang pidato dipukuli orang sepasar karena pidatonya aneh hari ini aku berhasil lolos dari rohmat Allah aku adalah orang yang hari ini tidak kena rohmat Allah dipukuli sama orang besoknya pidato lagi hari ini saudara-saudaraku sekalian aku ini adalah orang yang paling benci dengan barang hak ya dipukuli lagi besoknya lagi pidato hari ini aku ini punya sesuatu yang Allah tidak punya tapi saya yitinali kan orang pinter kenapa kamu ngomong begitu apa maksudmu kamu bisa lari dari rohmat Allah kamu hari itu lepas dari rohmat Allah iya hari itu ada hujan aku lari aku sembunyi jadi aku tidak kena hujan hujan kan rohmat nah aku tidak kena hujan sembunyi jadi kalimat-kalimat yang seperti itu terus kamu bilang kamu benci barang hak itu apa ya kematian itu hak dan aku benci dengan mati aku tidak ingin mati nah kalau kamu bilang kamu punya Allah tidak punya ya iyalah aku punya anak istri Allah tidak punya itu kan kalimat-kalimat nah inilah maka tradisinya begitu keluar dari konteks itu manusia melompat terlalu jauh maka hari ini banyak orang bermasalah itu lah amanu amilu soliqat kita itu seperti itu tapi amanu amilu soliqat para ulama itu juga membentuk sebuah bang bangsa karena perintah Allah watini demi buatin simbol nabi noh wa zaitun simbol nabi isa nabi ibrahim wa puri sini nah itu simbol nabi musa simbol nabi muhammad dan demi keamanan bangsa dan negara maka rasul membentuk namanya piagam madina para ulama kesini juga bentuk bangsa yang tadinya negara ini strukturnya raja dan hamba dibikin struktur di tengah-tengah yang melebur antara raja dan hamba dalam satu kehidupan namanya musyarokah hidup bersama namanya masyarakat masyarakat saling bersekutu kalau sudah musyarokah saling bertanggung jawab maka tidak ada raja tidak ada hamba tanpa raja tanpa hamba dalam satu kehidupan yang saling bertanggung jawab yang punya konsep Rasulullah kulukum ro'in wakulukum mas'ulunan ra'iyati maka raja dan hamba dilebur dalam kehidupan baru yang namanya saling bertanggung jawab disebut ra'iyah ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita namanya ra' ra'iyat dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama indum indah anda makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafirkan karena kafir itu artinya nyerang hidup bersama namanya dhimmi kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau ra' ra'iyah tapi hebat nenek moyang kita ra'iyat muncul tapi sebutan lama gak hilang yang hamba masih boleh bilang ambo yang hamba sahaya masih boleh bilang saya yang kukulun masih boleh bilang ulun yang kawulo masih boleh bilang kulo yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi nah ra'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu Al-Quran mengajarkan wasyawir humfil amri maka kalimat ra'iyah kalau ngumpul disebut musyawah musyawah ro'al-Quran nah kalau musyawarah jangan menang menang-menangan sendiri maka kedudukan orang bermusyawarah namanya majlis maka kesepakatan negara majlis bermusyawarah kalau ngangkat pemimpin angkat lawasi akursi yusamawat dengan satu sistem maka pemimpin namanya kursi kedudukannya karena dulu yang bangun sistem ini adalah para wali maka kawasan dari Sabang sampai Merauke dikenal dengan wilayah karena al-wali meninggalkan wilayah maka sekarang dunia sedang bertanya-tanya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara dan kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Indonesia ya karena konsep ro'iyah musyawarah musyawarah majlis inilah yang mempersatukan bang bangsa makanya kita ini jangan lupa anak-anakku sekalian ini kemudian puluhan bangsa problem solvingnya adalah panca pancasila problem solvingnya merah putih jangan kau bawa problem solving negara orang kesini khisbut tahrir itu problem solvingnya orang filistin dibikin oleh takiyutin anabhani untuk menjadi penyelesai problem-problem filistin dan khisbut tahrir gagal menyelesaikan masalah filistin kalau ke Indonesia produk gagal kamu bawa masalah kamu ikhwanul muslimin itu yang dibikin oleh Hasan Albana untuk menjadi problem solvingnya bangsa Mesir dan bangsa Mesir pun tidak bisa diselesaikan oleh ikhwanul muslimin artinya itu produk gagal jangan kamu bawa kesini untuk menyelesaikan masalah bangsa bangsamu bendera kita merah putih bukan bendera la ilaha il lallah itu benderanya kisbut tahrir benderanya isis itu benderanya saudi kalau warnanya hijau bendera kita merah putih dan kamu gak usah marah kamu kalau anti bendera ini kamu anti la ilaha il lallah enggak santri kalau setiap hari tahilan pakai la ilaha il lallah ibaratnya kita ini bukannya kok gak suka dengan bendera pki anti kita dengan bendera pki palu arit tapi kalau kesawah kita tetap menggunakan arit pergi nukang tetap pakai pak palu ini problem solving negara orang dan kisbut tahrir gagal lu kok kesini mau dibawa khilafat tahrir dipakai untuk menyelesaikan bangsa Indonesia gak mungkin dan kisbut tahrir telah gagal disana makanya kisbut tahrir ketika gagal dengan khilafat tahrir biar lebih keren dilibatkan seolah-olah itu khilafat nubu nubu khilafat nubu itu era mendekati kiamat disebut oleh rasulullah dalam alam itu saat tanda-tanda hari kiamat tapi biar khilafat tahrir itu menjadi keren seolah-olah menjadi bagian dari khilafat nubu maka harus ada yang bikin cerita kiamat sudah dekat biar khisbut tahrir laku seolah-olah khilafat nubu nubu makanya ada orang khisbut tahrir mau datang ke tempat saya jangan kalau mau datang datang sama partai politik ikhwan al-muslimin gagal makanya Malaysia lebih cerdas ketika bangsanya menjadi eksportir teroris dikembalikan lagi dengan cara kebangsaan Malaysia masa depan Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin itu iya ini cara Malaysia gak mungkin Malaysia lepas dari cara membangun bersama ras India maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Charjit dia gak boleh lupa dengan anak-anak Cina kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei dia gak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia kenalkan Susanti tapi diatur oleh Cegu artinya apa pendidikan yang akan menyelesaikan mereka Amerika Amerika gak boleh malu bangsanya ketika gagal dengan Vietnam dia bikin sebuah film Rainbow 1 sampai 6 gak boleh malu ketika gagal dengan Saddam Hussein bikin film Hot Shot 1 sampai 2 gak boleh malu ketika gagal dengan terorisme bikin film 12 strong anak-anak Amerika gak boleh malu ketika gagal kalah spiritual dengan orang Cina maka mereka bikinkan film Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu gak boleh malu dengan Jepang bikin Amerikan Samurai Amerikan Ninja bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai Jepang tidak boleh terjadi lagi pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji bangsanya tidak boleh saling bantai maka anak-anak muda anak-anak kecil di Jepang dikenalkan dengan sebuah film sederhana yang berjudul Samurai dengan tokohnya Raul Kenzin atau Kenzi Himura semua punya jalan menyelesaikan bangsa kenapa karena milenial itu apapun bisa dilakukan kamu bisa menjadi Amerika kamu bisa menjadi lebih Eropa daripada Eropa tapi kamu tidak bisa melepaskan apa lepas dari negaramu karena setiap kamu masuk ke negara manapun kamu ditanya paspot mu mana identitas terakhir orang milenial adalah identitas bang bangsa bahkan haji perintah Allah kalah dengan paspot kamu tidak punya paspot tidak boleh pergi haji maka kalaupun pikiranmu Eropa jangan lupakan kamu ini itu itu kesadaran kebangsaan jangan lupa ini jam jam berapa sudah iya saya sudah setengah satu saya mesti ke bandara karena nanti malam harus dibalik papan sudah setengah satu ya nah ini kita gak lupa ini milenial dunia menjadi sangat dekat antarbangsa menjadi campur baur disini dunia baru dosen dosen pak rektor dulu pengen lihat Afrika itu mesti nunggu flora dan fauna sekarang tinggal handphone ada kuotanya tinggal ngetik koceng Afrika keluar ini milenial makanya anak milenial gak butuh rembulan karena sudah ada listrik maka tidak ada rayuan rembulan wajahmu seperti purnama gak ada anak milenial kalau merayu lucu mas bang apa kita nanti jangan lewat selatan lah kenapa kalau lewat selatan aku gak mampu mengutarakan isi hatiku rayuannya aneh dek apakah bapakmu sipir penjara kenapa karena engkau mampu memenjarakan aku dalam haju dulu orang-orang sebelum milenial pintar bikin surat karena kalau rindu itu berat kita mesti ke pasar rindu itu sakit zaman saya dulu mesti ke pasar beli kertas warnanya pink terus baunya harum mawar jangan harum melati itu bau gendruwo nulis dulu kita kalau rindu berat makanya komitmennya kuat karena rindu itu berat kalau sekarang enggak enggak itu dulu aku rindu padamu entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu sakit rasanya sampai setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayang hatiku perih sepertinya sakit dan luka sebagaimana kata pepatah kau tusuk disana berdarah disini ya aku paksakan menulis sejak rindu untukmu karena aku udah enggak tahan lagi karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar bulan yang sama kirim gitu nah sekarang anak milenial enggak butuh itu tinggal gini aja kalimatnya pendek tulisannya mah Islam itu akhirnya dengan kesadaran modernitas seperti ini Islam ditarik ke masa lalu dengan sistem tanda sistem tanda sistem tanda akhirnya anak-anak masa depan tidak kehilangan masalah masa lalu karena mengenal masa lalu adalah kunci untuk meminang masa depan mungkin kita pacaran aja ingin tahu masa lalunya sudah pernah punya pacar apa belum kalau sudah pernah punya pacar pasti akan ribut kalau ribut punya istri sudah pernah punya pacar enggak usah marah ternyata aku bekas pacar orang ya aku memang bekas pacar orang karena sepertinya kamu juga bekas pacar orang karena kita sama-sama dicintai oleh orang lain kau dicintai oleh mantan pacarmu aku juga dicintai mantan pacarku ibarat medan perang kita pernah saling berebut dan kita adalah guru setra itu tapi perang itu berhenti deh jangan kau ungkit lagi kenapa perang berhenti karena kamu pemenangnya jadi ada masa lalu itu indah untuk menghadapi masa lalu begitu tahu pacar kita istri-istri kita tiba-tiba WNan sama mantan pacarnya laki-laki gak usah marah dek maaf apa mas ternyata aku tahu kamu masih sms-an sama mantanmu ya enggak mas iya gak apa-apa kalau bila perlu sms-lah seluruh mantan-mantanmu hadirkan seluruh mantanmu dalam hatimu gak ada masalah bagiku jangan kau hapus tumbuhkan kembali rasa cintamu pada mantanmu gak ada masalah jangan kau hapus nama-nama itu karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya itu laki-laki laki-laki gagah itu begitu milenial itu kalau orang mengerti masa lalu enak melewati masa depan masa depan kita kadang kan suka kita bawa perempuan bawa istri kita tiba-tiba ada perempuan kita tengok kenapa mas enggak aku tengok ada perempuan cantik disitu yang mana tadi disitu ada perempuan cantiknya luar biasa dasar mata laki-laki lah kenapa itu perempuan sudah tersembunyi masih bisa kamu lihat mas dasar matamu memang mata jalan iya karena aku laki-laki aku mampu melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun karena kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi mana mungkin aku dulu menemukanmu itu 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 karakter karakter apa itu itulah karakter mudah-mudahan semua ada manfaat nanti kita lanjutkan lagi dan